Anda masih di Liputan Namsiang, Garuda Muda hari ini akan menjalani partai semifinal piala AFFU 19 menghadapi Malaysia. Indonesia diuntungkan dibandingkan Malaysia karena memiliki waktu istirahat lebih lama. Final pun di depan mata. Jelang partai semifinal di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Garuda Muda menggelar latihan di lapangan Tor Jumat sore. Latihan diikuti oleh seluruh pemain termasuk Welber Jurdim yang sempat cedera saat menghadapi Timur Leste 23 Juli lalu. Indah Syafri memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap meladeni Malaysia di partai semifinal malam nanti. Dan semua pemain dalam keadaan fit dan saya berharap untuk masyarakat hadir ke Stadion. Untuk menyaksikan pertandingan, saya pikir besok pertandingan sangat menarik. Timnas Indonesia U19 selalu dibayangi rekor buruk kalah berjumpa Malaysia, yakni 4 kali imbang dan 2 kali kalah. Namun waktu istirahat yang lebih lama dan kepercayaan diri dari para pemain Garuda Muda membuat Garuda Muda optimis akan menghentikan dominasi Malaysia. Kita tunggu perjuangan Garuda Muda mengalahkan Malaysia malam nanti. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.